Intro Pasukan Ukraina akan mencoba menerobos ke wilayah Liman Mengetahui hal tersebut, pasukan Tafasni Rusia langsung sedia penyiapkan banyak kejutan untuk angkatan pesenjata Ukraina Rekamannya rame beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 September 2022 Berbekal data yang diperoleh dari seorang intelijen tentang rute kemungkinan pergerakan kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina Para pejuang Rusia memberi hadiah bagi Nazi di Liman Hadiah itu berupa ranjau yang ditampak dipasangi di tanah oleh pasukan Rusia guna untuk menjebak pasukan Ukraina yang akan datang ke area ini Setelah berhasil memasang jebakannya, pasukan Rusia lalu siga pergi tinggalkan area tersebut Tentang selesai Tentang selesai Tentang selesai Perjalanan Rusia melaporkan secara total 295 pesawat Ukraina dan 155 helikopter 2018 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal anti-pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus Sementara itu dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina berilis 300 tentara Rusia di eliminir dalam sehari terakhir Total 55.110 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-210 Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton